Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing tentang Bagaimana Bagaimana Balik nama kendaraan Jadi ceritanya Mobil ini kejual Kian karnival saya yang diesel kejual Dibeli oleh teman kita juga Subscriber kita juga Subscriber kita juga Harga yang sudah kita sepakati Sudah sekalian Biaya balik nama ke atas nama Beliau Saya juga belum pernah Melakukan balik nama sebelumnya Ini pengalaman pertama saya Dan rencananya akan saya sharing ke teman-teman Bagaimana nanti Kondisi realnya Di lapangan, karena kita benar-benar Belum pernah, jadi Misalnya teman-teman nyubi, saya juga nyubi Jadi nanti Kita akan tahu Mudah apa enggak toh balik nama itu Nah, ini kebetulan Saya sedang otw ke Samsat Samsat berapa ya Samsat 1 atau 2 ya Semarang itu Di serondol Di depan untak Macet banget Dan ini tanjakan Sekalian sharing Macet ditanjakan Kalau pakai Matic Enak-enak aja Karena kita hanya pakai gigi 2 atau paling bawah Gas Kalau mau berhenti rem Netralin gitu terus aja Tidak usah pakai kopling Ini bener-bener macet Tidak tahu ini ada apa Tidak seperti biasanya Semoga tidak ada insiden Sudah Sampai jumpa di Samsat Sampai jumpa di Samsat ya teman-teman Nanti akan kita Cek Gimana Keadaannya Prosesnya kita Sebisa mungkin saya akan Mendokumentasikan Karena saya sudah Bawa kamera Sampai jumpa di Sampai jumpa di Pihak lah Tidak Geduk lagi Tidak Iya Yang Yang di atas Yang digeduk Ambilnya Perangsa Gede Tidak Tidak Sepian 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 begitu masuk kita tadi diarahkan oleh petugas di depan satpam atau tukang parkir untuk langsung cek fisik di loket ini jadi ternyata ini sudah seperti drive-thru begitu cek fisik langsung kita antri langsung ada petugas yang menyambut di loket cek fisik sementara itu ini baru langkah pertama yaitu cek fisik kita lihat nih antri depan sudah dibuka kap mesinnya untuk cek fisik jadi teman-teman khusus untuk Carnival diesel cek fisik atau gesek itu petugas samsatnya angkat tangan karena karena apa ya Om karena letaknya jauh untuk sulit untuk digesek jadi mereka angkat tangan dan menyarankan ke bengkel resminya saja nah karena bengkel resminya jauh dan saya tidak memang tidak berniat ke bengkel resmi jadi saya kembali lagi ke bengkel resmi komunitas di Semarang ini dipasrakan oleh Om Budi kontak Om Budi sudah pernah saya share ke kalian jadi barangkali teman-teman punya kendala di Carnival terutama daerah Semarang bisa langsung WA ke Om Budi jadi ini kita bongkar harus bongkar palang depan ini karena letak letak nomor mesinnya ya terutama nomor mesinnya di belakang bos pom ini di di dalam penyaba bes pom Hai radio-radio ngelapis pohon Hai singkangnya lagi malang yang pilih kesti krewe teman-teman untuk sementara cek fisik alias gesek nomor angka dan ada nomor mesin sudah selesai saya lakukan di bengkel bengkel resmi club Nah semoga ini diterima oleh petugas cek fisik resmi samsat karena memang tadi saya tidak diberi kertas khusus untuk cek fisiknya petugas sana bilang bengkel nanti punya pakai solasi yang dari kertas itu sudah digesek nomor juga jelas nomor rangka juga jelas nomor mesin juga jelas Sekarang akan kita akan kembali ke samsat untuk diproses lagi doakan semoga lancar jadi saya tadi pilih B lagi istirahat Halo Alhamdulillah cek fisik kita sudah sudah dan diterima ini sudah dapat brosur langkah selanjutnya adalah ke pendaftaran loket administrasi begitu tapi sebelum itu karena ini saya masih jam istirahat petugasnya sudah istirahat karena jam 12 setidak sampai jam 1 ini baru setengah satu saya akan foto-foto dulu berkas-berkas ini untuk siap di proses selanjutnya karena ini beda samsat belajar ini samsat gua selamat serondor dan nanti ke ngalian Semarang Barat begitu kalinya pindah ke samsat tiga jadi tetap ke polda capi berkas dulu dari sini ke polda terus dari polda baru masuk ke samsat tiga begitu dari keterangan dari petugas cek fisik ada tiga pilihan media malah tidak yang paling bening yang paling bening masih masih bisa dipakai tidak lagi tapi syukurlah ini diterima sampai jumpa nanti ini terus pergembangannya ya teman-teman barusan saya dari fotocopy syukurlah petugas fotocopy cukup solutif memberi arahan kemudian menata istilahnya menata berkas-berkas saya jadi tadi yang saya siapkan adalah BPKB asli STNK asli form dari beri cek fisik terus KTP yang akan dituju KTP KTP pemilik berikutnya begitu itu saja terus ditata di stop 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 begitu beres kemudian saya diberi fotocopian beberapa lembar untuk ke loket pendaftaran pendaftaran berkas kemudian disana saya lapor untuk apa pindah balik nama begitu kemudian ternyata setelah di cek mobil ini mobil ini di blokir di blokir jadi saya dimintakan lantai 2 samset 2 di bagian supervisor diminta untuk minta cap minta hapus blokir begitu cepet saja di loket 2 tadi di lantai 2 di bagian supervisor untuk hapus blokir blokir cepet saja tinggal laporan sudah distempel lepas blokir begitu tidak dipungut biaya tidak dipungut biaya saya jadi tertarik saya ingin blokir blokir stnk yang data saya yang sudah saya jual itu supaya saya tidak terkena pajak progresif dan video tentang blokir memblokir ini nanti akan kita buat jadi satu episode sendiri kita akan praktek di berikutnya di hari berikutnya tentang bagaimana saya harus memblokir stnk saya supaya saya tidak terkena pajak progresif apa itu pajak progresif silahkan kalian googling ini singkat saja karena tadi saya tidak sempat bawa kamera petugas kamera saya kameramen saya istri saya ngomong anak di ruang bermain samset jadi ruang samset Semarang dua ada ruang bermain ada menyusui ya pojok pojok ruang menyusui ada smoking area saya sangat salut itu jadi saya proses sendiri tidak ada yang bawa kamera intinya blokir sudah kemudian saya masuk ke ruang pendaftaran tadi diperinkan selembar kertas berwarna biru itu saya kembali ke fotokopian ditetap lagi sama petugas fotokopian alhamdulillah untuk hari ini terpaksa kita hentikan dulu prosesnya karena ada satu syarat yang masih kurang yaitu karena saya ini meroses memproseskan untuk orang lain maka butuh namanya surat kuasa surat kuasa itu bisa kita buat di sana tetapi akan terlihat ketika terlihat itu kita rekayasa karena satu hutan datangan tidak sesuai dengan KTP yang memberi kuasa yang sedang kita bantu proses itu dalam hal ini katakan si mbak A begitu yang memilih mobil ini dan yang mengurus perpindahan balik nama dan mutasi itu saya maka akan sangat sangat lucu apabila tadi saya sudah maju ke loket pendaftaran belum ada surat kuasa kemudian di hari yang sama saya kembali ke sana dengan sudah membawa surat kuasa padahal itu hitungannya di bawah satu jam nah ini kita memutuskan pulang dulu kita memutuskan pulang dulu untuk membuat surat kuasa nanti sore saya akan janjian dengan yang membeli mobil ini untuk memberikan tanda tangan di surat kuasa dengan materi 6000 besok pagi lagi besok pagi pagi lagi jam 28 begitu kita ulangi lagi prosesnya untuk balik nama dan mutasi jadi jadi manfaat atau ilmu yang bisa kita ambil hari ini adalah satu kalau teman-teman mau cek fisik atau atau lima tahun ya lima tahun dan itu butuh cek fisik maka tidak usah tergesa-gesa langsung ke samsat datang dulu aja ke bengkel ke bengkel boleh ke bengkel resmi dealernya semua mobil Pak enggak khusus yang mobil-mobil dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tidak terlihat secara mengetahunya gimana Pak ya ya tinggal di kalau nomor rangka kan terlihat ya di kalau mobil ini nomor rangkanya sudah terlihat yaitu di bawah kart tapi kalau nomor mesinnya tidak terlihat jadi tadi begitu saya kesana orang petugas samsat sudah sudah nyerah saya direkomendasikan ke bengkel memang tadi kita bisa lihat bahwa sangat susah karena bongkar-bongkar-bongkar ya jadi kita manfaat hari ini khusus hari ini ada dua informasi yang bisa saya sampaikan khusus untuk karnival diesel lah katakan setahu saya sih tadi yunde tragic juga iya agak susah kata si petugas gesek fisiknya terutama karnival diesel karena memang harus bongkar beberapa part jadi saya lari dulu tadi ke bengkelnya nah itu butuh waktu jadi untuk hari ini saya tadi dalam tanda kutip habis bensin sampai 200.000 begitu untuk riwa riwi ke bengkel kembali lagi ke samsat nah yang kedua adalah ketika kalian proses sebesar sudah pernah melakukan ini proses perpanjangan tapi bukan atas nama saya memang tapi kalau untuk saat ini saya memang lupa tidak memakai surat puasa jadi kita ulangi lagi besok dengan membuat surat puasa kemudian kemudian datang lagi pagi-pagi dilanjut ke proses berikutnya nanti akan saya update kembali yang anak-anak sekalian oke parkir dulu sudah sampai rumah istirahat dulu sambung besok ntar Hai dit kau sejati terima kasih Terima kasih.